Wow padinya mantap sekali ini guys Bulir padinya besar-besar Malangnya panjang Kita merawat tanaman padi ini Dari sejak masa kecil ya Masa pindah tanam Kemudian lahannya juga Kita sudah lakukan fermentasi Supaya mikrobanya Halo guys welcome back again To me channel intaniko 100 Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys Namun sebelum bicara lebih lanjut silahkan klik like Subscribe nya dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan saat ini kita akan Membahas tentang bagaimana supaya Tanam padi kita itu Supur ya walaupun Hanya sedikit menggunakan pupuk kimia Dan sebelum kita tanami Kita sudah seprekan M4 ya guys M4 ini Yang pertama itu dapat memperbaiki Sifat fisik Kimia dan biologi tanah Kemudian yang kedua Meningkatkan produksi tanaman Dan menjaga kestabilan produksi Memfermentasi dan Mendekomposisi bahan Organik tanah dengan cepat Ya bekas Menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman Meningkatkan keragaman mikroba Yang menguntungkan di dalam tanah Nah kenapa kita bisa menggunakan M4 Ini semuanya dapat terpenuhi Karena di lahan itu Terdapat banyak kandungan ya guys Yang pertama itu dari Keong yang banyak yang mati ya Keongnya itu banyak yang mati Karena kita sudah seprek dengan menggunakan Insektisida keong ya Kemudian bekas Dari cerami Juga kita Busukan Kita dekomposisi Kita menggunakan M4 ini Sehingga Tanaman padi kita itu Nanti ketika dipindah tanamkan Ke lahan sawah Dia langsung mendapatkan Unsur hara ya Unsur haranya itu banyak Itu dari Bang ke keong Kemudian Dari busuk-busukan Cerami Sehingga tanaman padi kita itu Nanti Bisa cepat tumbuh Ya Cepat memproduksi Anakan Karena masa-masa Dari umur 7 hari Hingga umur 40 hari Itu adalah Masa-masa krusial Sehingga kita memang Harus memenuhi Unsur haranya Dan apalagi Saat ini kan Memang sangat sulit ya Untuk mendapatkan pupuk korea Jadi teman-teman Harus kreatif ya Jadi gunakan Sisa-sisa Bang ke Dari keong ini ya Kemudian Dari cerami ini Kita fermentasi Sehingga dapat Menghasilkan Unsur hara Yang dibutuhkan Tanaman Unsur haranya itu kan Keong itu Penuh dengan kalsium ya Kemudian Fosfornya juga banyak Kaliumnya juga banyak Dari cerami padi itu ya Kemudian yang Lebih lagi itu Kita dapat Mendapatkan Mikroba Dari IM4 ini ya Jadi memang Fungsinya Sangat-sangat Banyak sekali guys Mikroba ini Dapat membenahi Tanah Sehingga tanah ini Dapat Memiliki PH tanah Yang Cukup ya Sehingga Tanah padi kita itu Cepat tumbuh Jadi Untuk Teman-teman Sebelum Sawahnya itu Ditanami Dengan bibit Maka Sebaiknya Dispray Dengan IM4 ini Satu liter ini ya Ini Ukurannya Untuk Satu hetar ya Jadi Sebelum Dipindah tanam Tiga hari Setelah Keongnya Sudah Banyak yang mati Teman-teman Boleh Spray IM4 ini Kemudian Jangan dibuang ya Airnya itu Jangan dibuang Sampai Kita tanami Dengan Bibit tanaman padi kita Kemudian Kita biarkan saja Supaya Dia akan Diserap oleh Bibit tanaman padi kita Dengan Menggunakan IM4 ini Teman-teman Teman-teman Kalau ingin tahu Itu dapat Menghemat Pupuk hingga Menghemat Pupuk hingga 50% ya Jadi ini Sangat Sangat Efektif Sekali ya Kita manfaatkan Mikroba Dari Busukan Bangkekeong Kemudian Busukan Dari Cerami Sehingga Semuanya itu Diproses Menjadi Sebuah Kompos Dan menjadi Unsur hara Bagi tanaman padi kita Jadi ini Jauh lebih Hirit Kemudian Kasiatnya Juga Memang Sangat Sangat Luar biasa Teman-teman Boleh uji coba Bayangkan ya Kita bisa mengirit Pupuk hingga 50% Tetapi Hasilnya Sangat Luar biasa Biayanya Sedikit Tetapi Hasilnya Sangat Sangat Banyak Sekali Sehingga Ketika Unsur hara Itu Terpenuhi Dari Sejak Masa Pindah Tanam Dari Pelipitan Ke Sawah Tanaman Padi kita Itu Memiliki Anakan Yang Cukup Maksimal Bahkan Sangat Maksimal Satu rumpun Itu Bisa 50 Batang Per rumpun Jadi Hasilnya Bisa 10 ton Hingga 12 ton Bayangkan Saat ini Harganya Itu Sekitar 7000 Jadi 10 ton Itu 70 Juta Dikurangi 10 Juta Untuk Biaya Jadi 60 Juta Ini Merupakan Bisnis Yang Luar Biasa Keuangannya Juga Akan Semakin Meningkat Oke Guys Thank you For Watching And See you Next Time